Saya, Dandim 0623 Cilegon. Sejumlah personel TNI marah selesai anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, menyinggung TNI seperti Gerombolan hingga Orbas. Kecaman itu salah satunya datang dari Red Call Infantry Ariwidio Prasetyo, Komandan Kodim 0623 Cilegon. Ia hingga mengebrak meja dan meminta agar Effendi segera meminta maaf secara terbuka atas ucapannya itu. Kemarahan Let Call Ari tersebut diungkapkan dalam sebuah video dan beredar di media sosial. Perkara ini berawal dari Effendi Simbolon, Komisi 1 DPR yang menyebut TNI seperti Gerombolan. Tanya itu Effendi Simbolon juga menyebut hubungan Panglima TNI Andika Perkasa dan KSAD Dudung Abdurrahman tidak harmonis. Karena pernyataan itu, Let Call Ari mengaku sakit hati. Ia menilai pernyataan Effendi mengadu domba petinggi TNI dan memecah pelah tubuh TNI. Diketahui Ariwidio Prasetyo merupakan seorang Letnan Kolonel Infantry. Ariwidio Prasetyo terbilang baru menjabat sebagai Komando Distrik Militer atau Kodim 0623 Cilegon. Ia menggantikan Let Call Infantry Ageng Wahyu Ramadan. Sebagai seorang Kolonel, ia memiliki rekam jejak tak sembarangan di TNI. Sebelumnya, Ari merupakan Komandan di Batalion Infantry Pararider 305 Tengkorak. Pasukan ini termasuk pasukan elit lintas udara Kostrat. Ia memiliki rekam jejak operasi lintas udara yang kemampuannya telah diakui. Kami dengar omonganmu, Effendi Simbolan, kau bilang pimpinan kami, Panglima TNI kasat, tidak harmonis. Kau bilang, TNI gerombolan seperti Ormas. Kami tidak terima darah kami mendidih. Kau Effendi Simbolan melukai kami, prajurit TNI. Kau adu domba pimpinan kami, kau adu domba TNI. Kami, seluruh prajurit Kodim 0623 Cilegon, sakit hati. Kami sudah mengabdikan diri kami untuk NKRI. Bekerja 24 jam 7 hari untuk NKRI ini, kau bilang gerombolan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di channel Youtube Tribu News.